Sidang gugatan pra-peradilan mantan Menteri Agama yang menjadi tersangka korupsi Surya Dharma Ali kemarin ditunda. Penundaan terjadi karena tim hukum KPK tidak menyertakan lampiran asli surat kuasa dan surat tugas. Dan hari ini sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama yang Surya Dharma Ali dilanjutkan kembali. Dan lebih lengkapnya kita akan bergabung bersama rekan Riyad Nur Hidayat. Riyad, apa agenda sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali hari ini? Apakah akan dilanjutkan? Ya baik Rodi dan juga pemirsa memang benar untuk kedua kalinya sidang pra-peradilan dengan tersangka korupsi dari mantan Menteri Agama yaitu Surya Dharma Ali dengan Komisi Pemberantasan Korupsi akan digelar rencananya pada hari ini sekitar pukul 10 pagi nanti. Dan kasus ini memang sempat ditunda kemarin karena lantaran dari kuasa hukum Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bisa memberikan surat kuasa asli kepada pengadilan negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu Hakim Tunggal yaitu Tati Hardianti memutuskan sidang untuk bisa dilanjutkan pada pagi hari ini dan agendanya adalah dengan menyerahkan berbagai bukti awal dari administrasi yang akan dilancarkan oleh pengacara atau kuasa hukum dari Surya Dharma Ali. Dan Surya Dharma Ali sendiri yang diketahui merupakan tersangka kasus dengan dugaan korupsi dalam penyelengkaran ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2012-2013. Ia dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Rudi Ya, Riat dari pantauan Anda, apakah kedua belah pihak saat ini sudah berada di sana? Ya, baik Rundi dan juga pemirsa melalui pantauan saya sejak pukul 6 pagi tadi, memang kondisi dari pengadilan negeri Jakarta Selatan pada pagi hari ini masih terlihat cukup lengang. Belum terlihat kuasa hukum baik itu dari Komisi Pemperantasan Korupsi atau dari kuasa hukum mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali yang menjadi tersangka korupsi datang ke pengadilan negeri Jakarta Selatan ini. Dan kita lihat juga ruang sidang utama di pengadilan negeri Jakarta Selatan masih terlihat sepi, belum ada tanda-tanda sidang akan dimulai. Dan menurut rencananya, sidang seperti biasa akan dimulai pada pukul 10 pagi nanti. Untuk pengamanan sendiri, tidak ada pengamanan yang cukup yang dikerahkan oleh kepolisian, semuanya lengang. Dan hingga saat ini kami dan juga awak media masih menunggu kedatangan dari kuasa hukum Surya Dharma Ali dan juga kuasa hukum dari Komisi Pemperantasan Korupsi. Rudi Baik, terima kasih Riyad Nur Hidayat dan Juru Kamera Manai Sobiren melaporkan langsung dari pengadilan negeri Jakarta Selatan.